Bisnis itu hubungan asmara segitiga. Iya bener nih gak main-main. Dan kalau Anda gak pandai-pandai memainkan diri Anda di persimpangan itu bahaya bagi bisnis Anda. Jadi apa sih maksudnya dan gimana cara mainkannya? Yuk kita simak di video berikut ini. Antara aku, kamu, dan bekas pacarmu. Itu judul asli dari video ini. Tapi terus saya ganti ya. Kenapa? Karena saya khawatir orang nanti pikir itu judul lagu gitu. Atau bab dari sebuah novel picisan. Ini serius nih. Bisnis itu hubungan asmara segitiga. Dan kalau Anda gak pandai memainkan diri Anda dengan tepat di persimpangan hubungan itu. Maka bisa celaka bisnis Anda nantinya. Maksudnya apa sih? Nah sebelum kita bahas silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Oke. Tanpamu aku gak punya arti apa-apa. Ini bukan kalimat gombal. Ini kenyataan bisnis. Kamu adalah pelanggan. Aku adalah pengusaha. Tanpa pelanggan, pengusaha adalah profesi keren yang gak punya arti apa-apa. Steve Blank, profesor di Stanford University, mengatakan bahwa startup adalah sebuah embryo bisnis yang sedang mencari pelanggan. Menurut dia, bisnis itu gak dimulai dari membuat produk. Melainkan dari mencari calon pelanggan. Tentu ya semua bisnis itu dimulai dari ide. Tapi kemudian jangan langsung Anda sibuk investasi beli mesin, sewa ruko, buat banyak produk, kemas dengan indah, dan lain sebagainya. Yang harus Anda lakukan pertama adalah justru mencari tahu. Adakah orang yang tertarik dengan ide Anda itu? Siapa mereka? Berapa banyak yang seperti mereka? Untuk apa Anda sibuk membuat dan menjual produk kalau gak ada orang yang membutuhkannya kan? Maka, buatlah produk sampel atau prototipe produk yang sederhana gitu. Dan tunjukkan itu kepada semua orang yang jadi target pasar Anda. Sampai Anda menemukan sekelompok orang yang benar-benar membutuhkannya. Dan jumlah mereka itu cukup banyak lah untuk skala bisnis yang Anda inginkan. Baru dari situ Anda bisa mulai buat produknya. Nah ini sama dengan cari jodoh. Jangan Anda sibuk menyempurnakan diri dulu, kemudian baru cari jodoh. Anda cari jodohnya dulu. Nah dengan dia, baru Anda akan jadi diri yang sempurna. Bersama dengan jodohmu atau pelangganmu, maka sempurnakan produkmu itu. Tanya pada dia bagaimana Anda bisa mengubah dan memperbaiki produk Anda hingga benar-benar memenuhi kebutuhan dia. Pastikan setiap interaksi yang Anda jalani bersama dia bisa membuat produk itu semakin lama semakin sempurna di matanya. Kamu pikir kesempurnaanmu lah yang akan mendatangkan jodoh. Jodoh, salah. Jodohmu lah yang akan menyempurnakanmu. Itu original code dari saya. So happy ending? Not quite yet. Kenapa? Karena di setiap hubungan asmara selalu ada pihak ketiga. Maka tanyakan pada dia, kamu udah punya pacar belum? Maksudnya, sebelum dia ketemu dengan Anda, apakah dia sudah pakai produk lain yang sejenis untuk memenuhi kebutuhannya itu? Kalau ternyata jawabannya sudah, maka perjuangan Anda masih panjang. Kenapa? Karena perubahan itu tuh berisiko. Kalau dia tuh udah kandung nyaman dengan pacar lamanya, apa yang akan membuat dia berpaling ke Anda? Sedikit lebih tampan, lebih baik, lebih pinter tuh gak cukup untuk membuat dia meninggalkan apa yang telah ia bangun bertahun-tahun dengan pacar lamanya. Iya kan? Maka, Anda harus jauh lebih hebat dari si pacar lamanya itu. Nah, tenang aja. Anda tuh gak harus hebat dalam semua hal loh. Cukup pada hal-hal yang memang paling berarti bagi dia. Maka, dekati dia lagi. Dalamin lagi. Cari tahu apa keluhan yang ia miliki terhadap pacarnya saat ini. Apa hal-hal yang paling penting dan berarti baginya yang mana pacarnya gak bisa penuhi dengan baik. Nah, di situ letak celah kesempatan Anda. Artinya, Anda juga harus kepoin atau pelajari sang pacar dong. Ya, siapa sih dia? Apa sih kemampuannya? Apa sih kehebatannya? Kelemahannya? Apa sih yang membuat dia itu begitu hebat? Di saat yang sama, Anda lemah di bagian itu. Nah, ketika Anda sudah ketemu tuh celah kesempatan itu, maka go all the way. Investasikan waktu, tenaga, pikiran tuh jadi yang terbaik dalam hal itu. Setelah itu, sajikan kehebatan Anda itu sebagai hadiah terindah bentuknya. Maka, niscaya dia akan berpaling ke Anda. Selamat tinggal pacar lama. Happy ending. Still, not quite yet. Ternyata belum selesai ceritanya. Kenapa? Karena sang pacar lama akan kembali dengan potongan rambut lebih keren, mobil lebih bermerek, dan segala hadiah-hadiah fantastis untuk memenangkan kembali hati pacar baru Anda itu. Jadi, perjuangan Anda jelas masih jauh dari usai. Maka, gali kembali kebutuhan pacar Anda itu. Temukan rasa sakitnya. Apa impian hidupnya. Jadilah orang yang pertama yang memahami dia dengan baik dan bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Dan semoga itu cukup untuk menghalau gempuran abadi pacar-pacar lamanya. Atau pesaing baru. Orang-orang baru yang berupaya mencuri hatinya juga. Oke, itu kalau dia sudah punya pacar saat Anda mau lamar dia. Bagaimana kalau dia belum punya pacar? Apakah akan jadi lebih mudah? Ya, jelas ya. Itu yang disebut dengan Lautan Biru atau Blue Ocean oleh Chan Kim dan Rene Morborn dari INSEAD. Itu sebuah ceruk pasar yang disitu gak ada pesaing. Sebuah ruang bisnis idaman dari semua pengusaha. Tapi ingat ya, kalaupun memang persona dia begitu memikat, maka cepat atau lambat orang-orang pasti akan tahu kok. Dan mereka pun akan berlomba-lomba mencuri hatinya dia. Dan Lautan Biru tadi akan segera berubah jadi Lautan Merah yang penuh dengan darah. Sebagai pengusaha, Anda gak akan pernah bisa menghindar dari persaingan dan perjuangan panjang yang menyertainya. Dan jika Anda gak mau berurusan dengan semua itu, ya gak usah jadi pengusaha kali. Melulah kan ya? Banget. Menyenangkan? Absolutely. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya.